Oke, jadi dengan ketiga langkah ini, maka kalian tidak akan kesulitan lagi ketika mendaftar atau membuat akun Zoom. Pastikan kalian sudah mengikutinya dengan benar ya. Oke sebelumnya, let me welcome you back to my channel. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang video 3 cara mengatasi masalah you're not eligible at this time ketika sign up dan sign in aplikasi Zoom. Terima kasih telah menonton! Perlu kalian ketahui bahwa beberapa pengguna dapat mengatasinya dengan mengubah tanggal lahir ketika sign up-nya ya. Nah, cara ini memang tidak selalu dapat berhasil dalam berbagai perangkat yang berbeda. Namun tetap kalian harus mencobanya ya. Ya langsung saja, misalnya tanggal lahir kita seperti itu. Nah, di sini tidak bisa ya untuk mendaftarnya. Kembali saja ke halaman utamanya, kemudian kita masukkan lagi dengan tahun lahir yang berbeda. Dalam contoh ini, kami masukkan 10 tahun lebih ke belakang untuk tahun lahirnya ya. Oke, seperti itu. Ya, dapat kita lihat di sini bahwa cara ini tidak dapat kita lakukan ya untuk mengatasinya. Jika masih tidak bisa seperti itu, kalian bisa melanjutkan ke cara yang kedua. Cara yang kedua yang akan kami jelaskan di sini yaitu dengan clear cage dan data handphone kita ya. Oke, kita masuk saja ke bagian pengaturan. Kemudian kita cari untuk aplikasi untuk diperangkat kami yaitu namanya pengolala aplikasi. Kita cari saja aplikasi zoom kita untuk menghapus cage dan datanya. Oke, kita buka penyimpanannya setelah itu. Kemudian kita hapus cage dan mengklik tombolnya. Kita hapus juga untuk datanya. Selain itu, beberapa perangkat juga tidak memiliki fungsi untuk menghapus cage atau data pada bagian penyimpanan tersebut ya. Jadi, jika masalahnya seperti itu, maka kalian dapat mencoba mendownload aplikasi pembersih ya. Seperti Sea Cleaner seperti ini. Kalian bisa menginstallnya untuk menghapus cage dan data aplikasi kalian. Atau juga seperti aplikasi ini ya. Yang ini. Nah, kalian install di perangkat kalian untuk menghapusnya ya. Oke, beberapa sistem operasi smartphone juga memiliki fitur bawaan untuk pembersih datanya. Untuk perangkat kami, disini ini adalah fitur bawaannya yang dapat kita gunakan untuk menghapus cage dan data yang tersimpan ya. Kita pindah, dan kemudian kita bersihkan semuanya ya. Oke, pastikan kalian sudah melakukan semuanya dengan benar. Kalau perlu, restart juga ya. Untuk perangkatnya. Oke, kita langsung saja buka zoom. Oke, sekarang kita masuk ke halaman. Atau tampilan awal dari aplikasi zoom. Oke, kita langsung saja klik sign up. Kemudian kita masukkan. Untuk tanggal akhirnya. Disini kita coba gunakan untuk seperti sebelumnya ya. Seperti ini. Oke. Dengan cara ini berhasil ya. Sekarang kita sudah dapat memasukkan email, our first name, nama awal kita, dan last name, untuk nama akhir kita ya. Lalu, bagaimana jika cara ini juga masih tidak dapat berhasil, maka kalian dapat mencoba langkah selanjutnya untuk mengatasinya. Langkah yang ketiga yaitu dengan menggunakan aplikasi third party atau pihak ketiga. Sebelum kalian mengikuti langkah ini, pastikan terlebih dahulu kalian sudah memasukkan dengan benar untuk tanggal lahir kalian. Baik kalian ganti juga ya untuk tanggal lahirnya. Misalnya 10 tahun ke depan atau 10 tahun ke belakang untuk tahun lahirnya. Misalnya seperti ini ya. Oke. Ya, dia masih gagal ya. Sign up. Failed. Kemudian kita coba untuk mengubah tahun lahirnya lebih mundur lagi ke belakang seperti ini. Seperti 1970 seperti ini ya. Oke. Nah, tepat kalian lihat bahwa cara tersebut juga tidak berhasil. Oke. Baiklah, langsung saja kita lakukan untuk langkah yang ketiga ini. Sebelum memulainya, kita uninstall atau kita hapus terlebih dahulu aplikasi Zoom kita. Oke, kita sudah menghapusnya ya. Kemudian kita install lagi pada Play Store ya. Kita ketikan Zoom di sini. Oke. Ini adalah aplikasinya ya. Oke. Di sini kita lanjutkan dengan menginstallnya ya. Oke. Kita tunggu sebentar. Dia masih loading. proses pengunduhannya. Untuk cara yang ketiga di sini yaitu terbilang sedikit teknis ya. Nah, jadi perhatikan langkahnya setelah ini. Akan kami jelaskan. Jadi, pastikan untuk mengikutinya dengan benar. Oke. Kita lihat di sini untuk proses downloadnya sudah berhasil ya. Oke. Kita jangan buka dulu untuk aplikasinya. Oke, dapat kita lihat. Di sini sudah terdownload ya. Sudah terunduh dan terinstall di perangkat kita. Oke. Lanjutkan dengan mendownload aplikasi Parallel Space ya. ini adalah aplikasi penduplikan spasi dalam sistem operasi kita ya. Nah, ini adalah trik terakhir yang dapat kalian coba untuk gunakan jika tidak ada salah satu dari langkah sebelumnya yang berhasil ya. Oke, kita tunggu proses download dan installnya. Iya. Di sini sudah terinstall ya. Oke. Kita langsung saja untuk buka aplikasinya ya. dia sudah tertambahkan ke daftar menu kita ya. Kita tap untuk membukanya. Ya, ini adalah tampilan dari awal aplikasinya ya. Kita izinkan saja untuk semua aksesnya. Oke. Perlu untuk diketahui bahwa aplikasi ini dia membuat space untuk aplikasi pada smartphone kita ya. Jika kalian sudah masuk pada bagian ini pilih saja salah satu dari aplikasi yang disarankannya ya untuk pertama kali di duplikasi ya. Oke. Jadi, kita hilangkan saja centang untuk aplikasi yang tidak kita perlukan. ini adalah rekomendasi pertamanya ketika kita pertama kali membuka aplikasinya ya. Jadi, tidak perlu khawatir karena zoom masih tidak ada dari daftar ini. Kita pilih salah satunya seperti ini. Kemudian klik terima ya. Oke. Nah, selanjutnya baru kita dapat menambahkan untuk aplikasi yang lainnya. disini kita akan membuat spasi yang baru lagi untuk aplikasi zoom. Oke. Setelah kalian tekan tombol tambahkan sebelumnya maka aplikasi zoom sudah ditambahkan ya. Ini adalah aplikasinya ya. Oke, kita langsung saja buka. Ups. Jadi, masih tidak bisa dibuka disini ya. Karena disini perangkat keras handphone saya menggunakan prosesor yang 64-bit. Jadi, kalian dapat menyesuaikannya dengan perangkat handphone atau smartphone kalian ya. Jika kalian menggunakan yang versi 64-bit maka kalian dapat mendownload aplikasi ini ya pada playstore. Oke, ini sudah kita download dan install. Kemudian kita buka yang versi 64-bitnya ya. Jika tidak ada masalah pada proses sebelumnya maka kalian dapat melanjutkannya ya. Untuk disini karena kami menggunakan prosesor tipe 64-bit maka kita perlu mendownload aplikasi tambahannya ya. Kita langsung saja kita buka aplikasi zoom-nya. Tempat dilihat disini kita membukanya seperti pada perangkat baru ya. Karena fungsi dari aplikasi parallel space yaitu seperti membuat ruang layaknya perangkat baru ya. Oke, kita langsung saja lanjutkan dengan mendaftar dengan memasukkan tegak akhir ya. Seperti ini. Oke, sekarang tidak ada masalah lagi ya. Dengan cara ini kita dapat menggunakan zoom melalui aplikasi parallel space. Oke, seperti itulah kira-kira untuk caranya. Semoga bermanfaat. jangan lupa like, share, and subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih.